Oke makasih atas pertanyaannya, jadi di video ini gue bakal jawab atau gue bakal buatin tutorial cara multiple camera Tapi sebelum itu buat kalian yang gak tau multiple camera itu apa, jadi multiple camera itu seperti ini Dimana di dalam suatu proyek terdapat banyak kamera, yang setiap kamera mempunyai tugas masing-masing Yaitu merekam suatu objek dari posisi dan sudut pandang tertentu Dan ya langsung aja ke tutorialnya Seperti biasa gue mulai dengan membuat proyek baru Lalu kemudian gue menyiapkan objek-objek seperti map dan juga stif Ini proses ini gue percepat aja ya karena kita kali ini fokus buat bahas kamera Kalau sudah selesai kita tambahkan kamera ya Lalu kalau sudah ditambahkan kalian ubah atau atur posisinya sesuai dengan keinginan kalian untuk kamera yang pertama Ini kameranya bisa kalian ubah namanya menjadi kamera 1 Supaya nanti lebih mudah untuk membedakan dengan kamera yang lain Lalu kalian duplikat kamera ini dengan cara mengklik tombol ini Dan kalian ubah namanya menjadi kamera 2 Dan kalian letakkan posisi kamera 2 sesuai dengan keinginan kalian Di mana kalian ingin meletakkan kamera 2 tersebut Lalu duplikat lagi kameranya sampai cukup Selain dengan cara yang tadi kalian bisa duplikat kameranya dengan cara mengetik shortcut ini di keyboard kalian Dan ya ubah lagi nama kameranya menjadi kamera 3 dan sesuaikan posisinya Tapi walaupun kalian sudah memasukkan 3 kamera Yang aktif disini cuma 1 kamera yaitu kamera 3 Jadi cara supaya bisa mengaktifkan dan menonaktifkan kamera 1, 2, dan 3 secara pergantian yaitu Pertama kalian tentukan dulu kamera yang mana yang akan diaktifkan pertama kali Jadi kali ini gue bakal mengaktifkan kamera 1 dan menonaktifkan kamera 2 dan 3 Cara menonaktifkan kamera 2 dan 3 yaitu dengan cara menandai kamera 2 dan 3 Lalu kesini di bawah, di bagian bawah Kalian klik keyframe lalu kemudian kalian nonaktifkan visible Dan ya kamera 2 dan kamera 3 sudah di nonaktifkan Dan dapat dilihat disini aktif kameranya yaitu adalah kamera 1 Nah misalnya nih di detik kedua gue ingin pindah dari kamera 1 ke kamera 2 Jadi caranya cukup mudah yaitu dengan cara membuat titik di kamera 1 dan juga kamera 2 Lalu di kamera 1 kalian nonaktifkan visible nya Dan di kamera 2 kalian aktifkan visible nya Dan otomatis yang aktif kamera bakal pindah ke kamera 2 Dan ya lanjut ke detik ketiga gue ingin pindah dari kamera 2 ke kamera 3 Dan caranya sama seperti tadi yaitu dengan cara menonaktifkan visible di kamera 2 Dan mengaktifkan visible di kamera 3 Dan otomatis di detik ketiga kamera 2 menjadi nonaktif dan kamera 3 menjadi aktif Dan ya sudah selesai Tapi kalian ngerasa gak sih cara seperti ini itu agak berat dan juga agak ribet Jadi gue ada cara alternatif yang lain Cara yang lebih mudah lebih simple dan lebih ringan Cukup menggunakan satu kamera saja Jadi disini gue hapus tadi kamera 2 dan kamera 3 Dan gue sisakan kamera 1 Nah kemudian ya misalnya di detik kedua kalian ingin pindah ini Kameranya ke luar Jadi ya tinggal kalian pindahin aja Lalu ini kan kameranya bakal bergerak ya Nah cara menonaktifkan gerakannya Atau cara agar kameranya pindah secara instan Kalian bisa dengan cara klik kanan pada titik yang ini Lalu disini bakal ada pilihan Lalu kalian pilih yang L atau instan Dan ya lanjut ke detik ketiga Misalnya kalian ingin pindah lagi di detik ketiga Ya tinggal kalian pindahkan Lalu di titik ini kalian klik kanan Lalu kalian ubah menjadi L Atau ada cara lain Yaitu di bagian sini Di bagian keyframe Kalian ubah transitionnya menjadi instan Itu ya sama aja sih Jadi ya seperti itulah cara multiple camera Atau cara mindahin kamera secara instan Terserah kalian mau pakai yang mana Pakai aja yang menurut kalian paling mudah Dan ya sampai jumpa di tutorial selanjutnya Selanjutnya Terima kasih